assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di diabeb channel Oke sore ini kita kedatangan motor vario 125 yang led yang old ini dengan kasusnya jadi bila mana kondisi dikontak dionkan disini semua kelistrikan tidak menyala baik starter lakson lampu sen ya tidak menyala tapi kalau misalkan diengkol hidup ya sebentar saya coba engkol dulu nah perhatikan disini kalau misalkan diengkol dia hidup nah semuanya ada ya lakson starter eh starter enggak ya soalnya kan ini masih menyala motornya Nadia Sen ada lakson ada jaraknya udah ada kilometer menyala dan lampu depan ini menyala ya kiri kanan dua-duanya oke nah perhatikan disini eh kita kunci kontak di on kan dulu kita matikan kita tes pakai lampu reading oke kita sudah ambilkan lampu reading nah untuk mengetesnya ini tempel ke masa mau masa aki masarangka kita mesin juga sama aja ini posisi dalam kunci kontak on ya perhatikan disini nih ini untuk 25 ampere menyala 10 ampere menyala nah tetapi disini dia tidak menyala seharusnya ini menyala ya ketika kunci kontak masih posisi off ini menyala dan si kering ketiga ini menyala ketika kunci kontak di on kan nih kunci di kotak di on kan nah bisa diperhatikan Oke tapi disini dia tidak menyala ya tidak menyala jadi bagaimana kilometer sen headlake horn train meter mau menyala sedangkan di si krimnya saja dia tidak menyala ya sebentar saya ambilkan dulu box filternya ini perhatikan disini ya di ini kan di relay relay disini relay relay terus disini main si kering main nih ini kan posisi kunci kontak off oke di op kan dan dia menyala ya dia menyala nah seharusnya ini juga menyala ya ketika kunci kontak di off kan tapi disini dia tidak menyala nah ada pun yang ketiga ini kan yang ini nih ini si kering main si kering backup terus yang disini si kering disini tulisannya ecu ya nah ecu terus yang si kering ketiga ini yang pertama itu horn lakson terus headlake dan train meter headlake itu lampu depan bagian ke kilometer juga nih train meter ya terus yang satu lagi yang yang dibawa nih nih yang disini ya yang disini itu bagian ke pulupan injektor ya dan yang lainnya yang kebelakang ya jadi disini tidak menyala jelas oke sekarang kita cek dulu eh si keringnya eh si kering kaki kaki 4 dan rilei kaki 5 sebentar kita lepas dulu oke kita sudah lepas untuk rilei kaki 5 dan rilei kaki 4 perhatikan disini nih di sini sebentar nah disini ini menyala seharusnya ada arusnya ya ketika kunci berhenti kontak di kontak dalam posisi yaitu on sebentar nah disini tidak menyala selamat punya kunci kontak ini sudah on ya terus di nomor satu disini baik kunci kontak On – maupun Ordias malt dengan baik tetapi yang disini ketika kunci kontak di Oimmeri dan dia tidak menyala ya terus yang di sini nah disini kunci kontak di on kan dia tidak menyala ya seharusnya bila mana kunci kontak di on kan dia menyala ya Apakah ada kabel yang terputus atau ada dari yang lain ya Oke kita buka dulu untuk cover covernya soalnya ini harus dibuka semuanya ya Oke kita sudah lepas dan sudah sudah kita sambungin lagi ya soalnya ini harus buka deks injak ya dan cover begitupun saya dek kunci juga ya soalnya kehalang nah perhatikan di sini ya kita sudah lepas eh pada saat kita lepas di bawahnya kita perhatikan di sini ini ada yang terputus kropos nah bisa diperhatikan kita tarik nih Oh ya ada yang putus yaitu kabel warna merah garis putih ya merah garis garis putih ya mungkin barangkali eh masalahnya di sini ya jadi tidak ada eh harusnya soalnya ini yang menuju ke kunci kontak sebentar kita kupas dulu kita kupas dulu dan kita nanti tes ya bagaimana hasilnya nah disini ada ya perhatikan di sini dia ada arusnya ini dari yaitu si kring main ya dari si kring main sepanyakan gini dari si kring main main nih ini yang masuk ke kunci kontak nah bila mana kunci kontak di on kan dia keluar lagi warna yaitu sebentar kita lihat warna hitam garis putih nih perhatikan di sini di sini ada kabel merah garis putih ini yang dari si kring main atau yang dari si kring utama ya dia tidak menyala ya ini posisi kunci kontak on seharusnya ini menyala nah ternyata di sini tadi kropos putus ya putus nah sekarang kita sambungin kita sambungin apakah di sini ada arusnya nah sekarang dia ada arusnya ya bila mana kunci kontak di on kan kabel warna hitam hitam garis putih seharusnya dia tidak mengalir mengalir ketika kunci kontak di on kan Nadia ada arusnya jelas ada arusnya nah otomatis ke sini juga dia bakal ada nih nah dia sekarang ada ya eh sebentar putus lagi sebentar kita sambungin dulu nah ya ini yang saya bilang tadi ini bila mana kunci kontak di on kan ini seharusnya menyalah kabel hitam garis putih soalnya ini outputnya kontak ya jadi si relay dia tidak berfungsi ya tidak mengalir arusnya ke sini nah sekarang kan dia udah ada arusnya ya kabel merah eh hitam garis garis putih sebentar ini lepas lagi kita sambungin dulu ya soalnya ini kapal bawaan sangat keras sekali kita sambungin dulu untuk kita kunci kontak di on kan dulu kunci kontak di on kan dulu lalu dipasang relay kaki lima dan relay kaki empatnya kita pasang oh ambo lupas lagi ya ini sudah terpasang nah ini kunci kontak on di sini seharusnya menyala nah ya bila mana kunci kontak off jadi ketiga seekering ini menyala ketika kunci kontak di off kan nah ada pun ketiga seekering yang di sini ini menyala ketika kunci kontak di on kan kita on kan nah sekarang dia mengalir ya ada arusnya berarti ke horon ke headlight ke kilometer ya semuanya pasti ada oke sekarang kita lihat dari sini dari kilometernya nah sekarang dia menyala ya kilometer menyala lakson menyala lampu sen menyala dan starter sebentar standar samping oke bismillahirrahmanirrahim nah sekarang dia saat menyala ya berarti pokok permasalahan kan tadi kabel yang warna merah garis putih dia terputus yang menuju ke kontak ya jadi apa dari seekering main jelas ya oke dikarenakan motornya sudah hidup dan ini sudah sore mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar dan apabila ada kesalahan atau kehilapan mohon di koreksi dan diluskan ya sekali lagi mohon maaf kalau misalkan agak diburu-buru soalnya ini udah sore dan kita baru mau tutup ya dan kebetulan di hari ini hari pertama kita puasa ya selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang seiman ya semoga puasanya lancar oke saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.